Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, pecinta Al-Quran semuanya Kita akan mempelajari cara membaca huruf sin yang dempet dengan huruf sad Contohnya ada 4 di dalam Al-Quran Pertama kita lihat dulu surat Al-Baqarah ayat 245 Jadi kalau nampak yang dempet huruf sin, dempet dengan huruf sad Itu artinya bisa dibaca salah satu Boleh dibaca sin, boleh dibaca dengan sad Kalau pada Quran cetakan Indonesia, huruf sin selalu berada paling atas Kalau pada Quran cetakan Madinah, ada kalanya sin di atas, ada kalanya di bawah Rumusnya adalah, kalau ingin melihat siapa yang lebih utama untuk dibaca Maka perhatikan Quran cetakan Madinah Sebenarnya boleh dibaca sin atau dengan sut, itu sama saja Namun lebih utama, itu bisa dilihat dengan merujuk kepada Quran cetakan Madinah Siapa yang paling atas, maka itu yang paling utama Perhatikan contoh pertama surat Al-Baqarah ayat 245 Kalau dibaca dengan sin Itu dengan sin Tapi kalau dengan sut, sedikit ditebalkan Di sini lebih utama dibaca dengan sin Karena sin berada paling atas Contoh kedua di dalam surat Al-A'raf ayat 69 Di sini masih utama dibaca dengan sin Karena sin berada paling atas Patokan kita adalah Quran cetakan Madinah Kalau pada Quran cetakan Indonesia, sekali lagi Sin berada paling atas Jadi tidak ada rekomendasi Tapi kalau di Quran Madinah ada rekomendasi Siapa yang paling atas, maka itu yang paling utama Kalau dibaca dengan sin Kalau dengan sad Jadi boleh dengan sin, boleh dengan sad Tapi lebih utama dengan huruf sin Contoh yang ketiga di dalam surat At-Tur ayat 37 Kalau pada Quran cetakan Indonesia Boleh dibaca sin, boleh dibaca sad Di Madinah juga seperti itu Namun diberikan rekomendasi Siapa yang paling atas, itu yang paling utama Di sini yang paling atas adalah huruf sad Berarti lebih utama dibaca huruf sad Ini berlaku juga bagi Quran cetakan Indonesia Kalau dengan sin Kalau dengan sad Jadi kedua contoh ini Baiklah Indonesia maupun Madinah Lebih utama dibaca dengan huruf sad Contoh yang terakhir, contoh yang keempat Surat Al-Ghoshiyah ayat 22 Sebenarnya di sini Baik Quran cetakan Indonesia maupun Madinah Di sini dempek huruf sin dengan huruf sad Huruf sinnya berada paling bawah Berarti yang paling atas adalah huruf sad Maka di sini lebih utama dibaca dengan sad Tapi dalam penulisan jarang dituliskan Langsung dicantumkan huruf sad Karena itu lebih utama Ini sedikit berbeda penulisannya Namun sebenarnya boleh dengan sin Tapi lebih utama dengan sad Kalau dengan sin Bimu sayyutil Kalau dengan sad Bimu sayyutil Jadi lebih utama dibaca dengan sad Bimu sayyutil Jadi sahabat Al-Quran itulah empat contoh Yang ada di dalam Al-Quran Huruf sin yang debat dengan huruf sad Rumusnya adalah Boleh dibaca salah satu Boleh dibaca sin Boleh dibaca dengan sad Ini berlaku pada Quran Indonesia Maupun Quran Madinah Namun siapa yang lebih utama untuk dibaca Maka lihat huruf yang paling atas Dimana itu bisa dilihat Siapa yang paling utama Bisa kita merujuk pada Quran Cetakan Madinah Moga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!